oke guys, gue lagi menuju ke Senayan City sekarang, tempat dimana diadakannya workshop di acara Puma, launching dari RSX3, gue juga penasaran banget sama sepatunya, gue belum pernah lihat, bukan yang gue pake, nah yang gue pake itu adalah Puma CGR X Adair Error, ini juga sepatunya seru banget, dia banyak bahan reflektif ya, terutama di bagian logo nya, terus ada kayak DIY estetik gitu ya, enak banget dipakenya, dan sewaktu ini, bikin gue penasaran sama Puma nih mau ngapain lagi sih, makanya gue penasaran untuk datang langsung ke acaranya, nanti gue udah sampe langsung kita lihat aja ya, mereka ngapain, oke? guys, gue lagi sama Filsat ya, membang lepas kali sepatu, cepet-cepetan, sampai tadi ya, jadi kita lagi di Puma, kita mau merayangkan di launchingnya RSX3 ya, ya, ini kita disuruh custom, makeover, makeover ini, makeover asik, kalo gak bisa, kasih lo takeover business NL, itu lebih suka sih, takeover business NL, jadi ini semua diadain sama Puma dan Never2Lavish, kita disuruh ngechat ini, tapi gue sayang sama sepatunya, karena udah bagus banget, gimana dong, terus ya, jadi apa ya, bagaimana, sibuk membuat karya masing-masing, konsepnya apa, Bil, konsepnya, Bil? Neon aja ya? Neon aja ya? Oke, sama, gue juga gak ngerti, mau bikin apa sih? Ya, kalo gue pasti hitam-hitam, ini kalo kering nanti mau dicipratin warna putih, ceritanya, Cuman ya, udah liat aja ya, bisa apa entah, ada om Pekki, mana om? Ayah, 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 oh siap, 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 hahaha yang biasa banyak dicampur dengan air mana gundamnya? Dari oh iya bener juga, wah tebal sekali kuningnya, baik, 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 baik nah, udah selesai, gue gak ribut-ribut, ya maksudnya gue mau bikin ceritanya awalnya kayak galaksi gitu, tapi ternyata susah, jadi ini aja yang gue bikin, dia ada kayak freckles-frecklesnya, maksudnya mau gambar bintang, tapi ya jadinya kecipratan, jadi tanggung gue bikin freckles, gini aja sih, gak usah pake ribut, yang penting masih hitam, seperti biasa, hahaha oke, let on fit nih ya wuh, so that's it guys, tadi acaranya di Senain City barengan sama Puma Indonesia, thank you banget Puma Indonesia udah ngundang gue, experience keseruan tadi, di pencet-pencet sepatu RSX Cube, di Puma Select, dan ini yang gue beli sepatunya, satu hal sebenernya yang baru gue notice dari sepatu ini adalah, dia nih midsole dan outsole, ini empuk banget guys, gue gak tau ini pake foam apa, tapi yang jelas ini empuk banget, yang tadi gue cet tuh gak macem-macem, gue cuman gue bikin hitam aja, bagian logonya sama gue kasih kayak percikan-percikan warna abu-abu, jadi tadi mau bikin kayak space gitu sininya, tapi gagal, hahaha terus karena gue ngeliat sepatu ini bentuknya lumayan kece, gue gak berani terlalu untuk, ngapa-ngapain sepatunya jadi, eh series aja, gue lebih seluruh-seluruhan ikut acaranya tadi, daripada actually kayak, ngecat macem-macem sepatunya gitu guys, dan sepatu ini bisa didapetin di Puma, ya, seharga 1,9 juta rupiah, 1 juta 99 ribu, ya, dan itu hampir 2 juta beda, cuma seribu karak aja, ya, dan ini fitnya tuh size, Puma tuh agak lucu fitnya, jadi kalo misalnya kalian pake biasa 41 di brand lain, jadi dia 40 setengah, ya, cuman perhatiin aja sentimeternya, jadi kalo kalian nyobain brand baru, atau perpindahan antar brand, perhatiin sentimeter kayak kalian, gue tuh 26 sentimeter, jadi 26 sentimeter gue di Puma tuh adalah 40 setengah, gitu guys, ya gitu aja review-nya dari gue, thank you banget, Puma Janisya udah undang gue sukses terus, thank you for di Puma RxCube, jangan lupa follow instagram Puma seperti yang gue lulus di bawah ini, ya, jangan lupa follow instagram gue juga, at adicilogy4deliveit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya, dati The Sneakers, bye guys!